Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga Sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat Walafiat, rezekinya selalu lancar Selalu berkah, selalu barokah Dan selalu berbahagia Oke, kali ini Bledek masih membahas tentang perhitungan woton Di tahun 2023 ini Pada umur berapa toh setiap woton itu Memiliki probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan terbesar Mengalami kejayaannya Atau keberuntungan atau kesempatan sedang terbuka lebar Jadi setiap woton itu ada umur-umur kejayaannya Jadi di tahun 2023 ini pada umur berapa toh Orang-orang woton tertentu itu Akan mengalami keberuntungan, kejayaan, dan kesenangan Kali ini yang Bledek bahas adalah Woton Sabtu Pon Jadi setiap pembahasan Bledek membahas satu woton Yang mau Bledek bahas kali ini adalah Woton Sabtu Pon Jadi disini Bledek memakai pendekatan dengan empat pal Tiga pal itu ada di catatan Primbon Dan satu pal lagi ada dalam catatan peninggalan dari leluhur Bledek Antil Oke dari empat pal ini Bledek mengolah data langsung baru bisa menyimpulkan Menyimpulkan sekitar probabilitasnya sekitar berapa dan berapa Disini tidak ada yang 100% Semua woton itu tidak ada yang memiliki probabilitas 100% Maksimal kemungkinan ada di 80% Semakin besar probabilitasnya Kemungkinan terjadi itu semakin besar 20% itu ada pengaruh dari faktor manusianya Dan faktor bumi atau lingkungannya ya Oke kita langsung saja Untuk Sabtu Pon Sabtu Pon umur 6 sampai 12 tahun Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Itu memiliki probabilitas 70% Probabilitas 70% adalah kemungkinan pada umur segini di tahun 2023 Jadi di saat tahun 2023 yang memiliki umur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Itu memiliki kemungkinan besar yaitu sekitar 70% Itu akan mengalami banyak keberuntungan Akan mengalami banyak kesenangan Atau kebahagiaan Akan mengalami banyak kemudahan Jadi terhindar banyak Terhindar dari banyak masalah Jadi mungkin ada masalah cuma sedikit Jadi banyak bahagianya Banyak senangnya dibanding susahnya Oke yang kedua Di tahun 2023 ini Yang berumur 40, 41, 42 Jadi 40 tahun sampai 42 tahun 40, 41, 42 tahun Itu juga memiliki probabilitas sekitar 70% 70% itu mengalami senang Mengalami keberuntungan Mengalami kemudahan Pokoknya kesempatan sedang terbuka Kurang lebihnya probabilitasnya sekitar 70% Berikutnya yang ketiga Umur 48 tahun sampai umur 60 tahun Jadi mulai umur 48 tahun lebih sehari ya 48 tahun sampai 60 tahun Itu tingkat probabilitasnya disini Termasuk yang terbesar yaitu 80% Jadi untuk Sabtu Pond Itu perkiraan di masa tuanya Itu banyak senangnya Banyak bahagianya Kesempatannya banyak terbuka lebar Jadi masa jaya dari Sabtu Pond Bisa dibilang itu Mulai 48 tahun ke atas Mulai 48 tahun ke atas Jadi 48 tahun lebih sehari Itu sudah mulai Merasakan jayanya Ya banyak senangnya Banyak keberuntungannya Banyak kemudahan Semuanya akan didapat oleh Sabtu Pond Dengan tingkat probabilitas 80% Oke disini Yang kibledek maksud Tingkat kemudahan, kesenangan, dan semuanya itu Itu bisa kalian gunakan Jadi kalau Kalian mau menggunakan Maka kemungkinan besar Kalian akan berhasil Jadi sumamanya Di umur 40 sampai 42 tahun Itu memiliki probabilitas 70% Jadi kalian kalau Di umur itu Pegadaan kalian Atau usaha kalian itu Akan mulai meningkat Akan mulai mendapatkan hasil yang Kelihatan lah ya Dibanding yang dulu-dulu Dengan catatan Prosesnya memang Sama-sama Bagus ya Proses dalam artinya Tetap rajin Rajin bekerja Bukan berarti langsung Faktor langitnya ini Sekitar 70% Jadi mendukung Cuma kalau faktor bumi Atau faktor manusianya Males Terus tidak mau bergaul Dan sebagainya Faktor langit tidak bekerja Maka tetap saja Tidak berkembang Berarti tidak Memanfaatkan Memanfaatkan Kesempatan yang ada Oke Sobat Bledek Itu Prediksi Dari Kibledek Kantil Di tahun 2023 Untuk Sabtu Pond Jadi Tadi Yang Ada di umur itu Monggo Kalian gunakan Kesempatan yang ada Pokoknya Intinya Sabtu Pond itu Kemungkinan besar Probabilitasnya 80% Itu Mulai Sekitar 48 ke atas Itu akan Banyak Sukanya Dibanding dukanya Itu banyak Sukanya Jadi banyak Senangnya Banyak senang Banyak kemudahan Banyak Keberuntungannya Jadi Mau digunakan Sebagai Mulai Apa namanya Ya mungkin Mau usaha Perkembangan usaha Dan sebagainya Ya monggo Gitu Jadi itu Kesempatannya Lebih Terbuka Lebar Jadi Sabtu Pond Itu Memang Senangnya Itu Banyaknya Di Umur 48 Ke atas Tadi umur 40 sampai 42 Juga Sudah Bagus Jadi sudah Mulai Sudah Mulai Meningkat Nanti Mungkin 4 3 4 4 4 Itu agak Ada Goncangan Sedikit Jadi yang Tidak Disebutkan Oleh Kiblide Kantil Jadi umur Yang tidak Disebutkan oleh Kiblide Kantil Di sini Itu memiliki Tingkat Probabilitas Di bawah 50% Jadi di bawah 50% Jadi ya 50-50 ya Kemungkinannya Bisa Bagus Atau tidak Jadi kemungkinannya Harus Banyak Usaha Yang harus Dikeluarkan Jadi umur Yang tidak Kiblide Sebutkan Itu memiliki Tingkat Probabilitas 50% Ke bawah Jadi yang Kiblide Sebutkan Ini Di atas 50% Ya Tadi 70% 70% Dan 80% Jadi yang 80% Itu yang Umur 48 Sampai Ke 60 Tahun Itu Prediksi Dari Kiblide Kantil Untuk Tahun 2023 Ini Yang memiliki Umur Tersebut Namun Disini Kiblide Juga Wanti Ini Hanya Prediksi Prediksi Berdasarkan Itungan Itungan Atau Tata Cara Berhitung Yang Ditinggalkan Yang Diwariskan Oleh Para Leluhur Kita Salah Satunya Yang Ada Di Dalam Primbon Jadi Jangan Diambil Mentah Mentah Atau Saklek Ya Kita Harus Bijaksana Untuk Apa Untuk Mengambil Manfaatnya Secara Bijaksana Jadi Kalau Tahu Tentang Kesempatan Atau Peluang Yang Sedang Ada Bisa Digunakan Untuk Strategi Apalah Untuk Pengembangan Usaha Atau Sebagainya Oke Sobat Bedek Semoga Bermanfaat Semoga Kita Bisa Nguri Nguri Kabudayan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sehat Salam Semangat Puh